Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dini Rahmawati dari kelas Nua Epsikologi, di video kali ini saya akan membahas tentang uji Cochrane. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang uji Cochrane. Uji Cochrane dikembangkan pada tahun 1941 oleh William Genel Cochrane, seorang ahli statistik berkembangsaan Skotlandia yang hidup di Amerika. Uji Cochrane digunakan untuk memuji hipotesis komperatif kasampel berpasangan. Uji ini berbentuk skala nominal dengan jawaban dan hasil observasi berbentuk ya atau tidak, sukses atau gagal, terjual atau tidak, dan selanjutnya memiliki skor untuk ya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Nah misal kalau sukses berarti skornya itu 1 dan gagal skornya 0, kalau terjual skornya 1 dan tidak terjual skornya 0, seperti itu. Lalu di sini ada rumus dari uji Cochrane. Menurut Cochrane pada tahun 1950, seperti yang dikutip sigil pada tahun 1994, rumus yang digunakan adalah seperti ini. Nah dengan K semenangan banyak sampel atau perlakuan dan banyaknya ulangan, C, J semenangan jumlah keseluruhan sukses dalam kolok ke J, L, I semenangan jumlah keseluruhan sukses dalam baris ke I. Nah kriteria yang digunakan oleh uji Cochrane itu adalah H0 ditolak jika Q hitung lebih besar dari Q tabel atau P value lebih kecil dari alpha. Lalu ada di sini ada contoh kasus. Yang pertama itu, seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan tiga jenis pewawancara. Yang pertama, pewawancara satu menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Pewawancara kedua menunjukkan kepermalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Pewawancara ketiga menunjukkan ketiadaan, perhatian, keterburuk-buruan, dan kepermalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik pewawancara satu pada satu kelompok. Pewawancara dua pada kelompok lain, dan Pewawancara tiga pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 simpunan ibu rumah tangga dengan tiga ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap kelompok. Jadi, ada sebanyak tiga sampel berpasangan. Ingin diuji, apakah perbedaan antara ketiga jenis pewawancara itu mempengaruhi banyaknya jawabannya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu. Dengan menentukan taraf signifikannya itu 1%, 1 untuk jawabannya dan 0 untuk jawabannya tidak. Nah, mari kita analisis dan mencoba mengerjakan di SPSS. Seperti biasa, langkah pertama itu kita harus membuka dulu aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita ke Variable View. Di Variable View, kita tuliskan dengan pewawancara satu. Yang kedua, pewawancara dua. Dan ketiga, pewawancara tiga. Nah, karena datanya itu tidak ada bilangan di SPSS, seperti biasa kita ubah dulu menjadi 0. Nah, di Label, kita tulis jawaban terhadap jenis pewawancara satu. Di Label yang kedua, kita tulis jawaban terhadap jenis pewawancara dua. Dan di Label yang ketiga, kita tulis dengan jawaban terhadap jenis pewawancara ketiga. Nah, di Value-nya seperti biasa, angka 1, angka 0 dulu ya. Angka 0 untuk tidak. Add. Angka 0 untuk tidak. Add. Dan angka 1 untuk iya. Iya. Add. Dan ok. Lalu, sama seperti tadi, angka 0 untuk tidak. Add. Angka 1 untuk iya. Add. Ok. Lalu lagi, angka 0 untuk tidak. Angka 1 untuk iya. Oh, sorry. Sorry, sorry. Add. Dan ok. Di version-nya, kita tulis nominal. Pilih nominal. 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 Nah, setelah itu, kita ke data view. Di data view, kita inputkan datanya. Kita masukkan datanya. Nah, seperti ini. Angka. Nah, seperti ini ya. Kita perjelas. Angka 0 itu untuk tidak. Angka 0 itu untuk tidak. Angka 0 itu untuk tidak. Dan angka 0 itu untuk iya. Jadi, dapat dilihat di sini. Di bawah wancara ke-1, orang pertama itu mengatakan tidak. Di bawah wancara ke-2, orang pertama mengatakan tidak. Dan di bawah wancara ke-3 juga, orang pertama mengatakan tidak. Nah, di bawah wancara ke-1, orang kedua mengatakan iya. Di bawah wancara ke-2, orang kedua mengatakan iya. Dan di bawah wancara ke-3, orang kedua mengatakan tidak. Nah, setelah dimasukkan datanya, kita ke Analyze. Dianalyze kita ke Non-Parametric Test. Lalu ke Legalistic Dialog. Lalu ke Carrelated Sample. Nah, kita pindahin si ininya ke sini, ke Test Variable View. Semuanya ya. Nah, setelah itu kita centang kokorannya. Setelah itu, oke. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, setelah tadi kita mengerjakan di SPSS, sekarang kita analisis. Nah, hipotesis statistiknya itu H0 sama dengan peluang jawabannya. Sama pada tiga jenis wawancara. H1, peluang jawabannya tidak sama pada tiga jenis wawancara. Alpanya itu 1%. Nah, statistik ujinya itu uji kokoran yang nilai signifikannya 0,00. Nah, dilihat di sini. 0,000. Nah, kriteria ujinya, H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari Alpah. Dan H1 diterima jika p-value lebih besar dari Alpah. Nah, p-value-nya itu tadi nilainya 0,000. Alpanya itu 0,01. Jadi, 0,000 lebih kecil dari 0,001. Jadi, H0-nya itu ditolak. Jadi, kesimpulannya, peluang jawabannya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawabannya. Sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah yang sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.